Gua kirain lu masalahnya dengan satu orang itu yang agak mirip gua Tolong, eh, orang Jogja lagi megangin nota itu Cewek ya? Press, enggak, cowok Kalau ini bahaya Kamu bener mau pindah nak Ma, iya lagi ma Ashadu Ashadu Wah gua nih yang ini, Alhamdulillah, Habib udah capek-capek Ternyata finishnya di press teguh Halo, PW kawan Bagaimana kabar kalian semua? Sehat kalian? Tidak sabar menunggu cerita-cerita paling goblok yang ada di warung ini kan? Tapi sebelum itu, gua selalu meyakinkan kalian semua Berulang kali, kalau udah saatnya kalian beralih ke motor listrik Tentunya motor listrik pilihan gua cuma Volta Di saat motor listrik lain yang baterainya habis jadi mogok Dan harusnya didorong Motor listrik Volta ini anti-mogok Betul, jadi bukan tukang angkot ini yang suka mogok ya teman-teman ya Karena tersedia sistem ganti baterai lebih dari 170 titik di Pulau Jawa dan Bali Jadi gampang banget untuk gantinya teman-teman Harganya cuma 15 jutaan saja Sudah termasuk dengan baterai dan home charger juga Sudah all in dengan harga segitu murahnya Volta juga akan ada acara di Indonesia Internasional Smart City Expo dan Forum di Balai Sidang Jakarta Convention Center Hall A Tanggal 5 sampai 7 Oktober 2022 Banyak diskon sampai dengan 500 ribu dan banyak hadiah menarik buat yang datang langsung Pembelian disitu hanya 0% 0% loh cicilannya Maksud gua cicilannya, bukan kalian beli terus gratis No, cicilannya 0 Gua tadi salah jadi gua benerin Jadi langsung aja beli motornya Cek IGnya di atofficialvolta.id Dan websitenya www.voltaindonesia.com Volta, era baru, energi bersih Yeay Oke Hari ini tantangan kalian banyak sekali Udah dong komik mulu, komik mulu Banyak tuh musisi atau artis yang bisa cerita kocak Baiklah Hari ini menurut gua dia bukan musisi, bukan aktor Dia ini manusia random menurut gua Halo motorvolta Go, pakai built-in 80 disini 60 tempat gua ya Oke, Volta motor listrik Iya dong Ngapain pakai bebe, mau udah naik Oke, thank you Motorvolta Bagus sekali Gila Motorvolta loh Besok Om Daddy langsung nelfon Kayaknya ke Onat juga deh Tapi gak lengkap ya Rasanya gua tidak menyanyikan sebuah lagu Gua disini biasanya menyanyi terus sebelum Oh lu bernyanyi? Iya Oke, oke Apa yang ada yang nyanyikan? Tapi karena disini ada penyanyinya langsung Iya Gue akan menyanyikan lagu yang sudah lu lupakan Betul Yang tadi kita gimmick sebelum syuting ya Vokalis mana yang lupa lagunya sendiri? Masih inget gak lu? Judul lagunya Tanpa Dirimu Betul? Betul Ini adalah sebuah soundtrack film Betul Air Terjun Pengantin Air Terjun Pengantin Iya Harusnya lu bangga banget dong ya Sebagai anak band bisa mengisi soundtrack Banget Karena itu umur gua masih 19 Terus pertama kali masuk industri Kata dia kan kalau Tormented kan masih emo lah ya Masih main di gigs-gigs Di telpon sama Rizal Mantovani Nah ini nih pertama kali 19 lu umur 19 udah bikin soundtrack lagu? Udah Gue baru kenal Kawakawa waktu itu Lo Kawakawa iya? Gue Tramador Waduh Nah itu dikat kan ya? Wah jangan Oh jangan Orang cerita Itu kan dulu Itu kan dulu Yang biasanya tidur kan? Tidur Bawanya Ya kalau kebanyakan ngecek Oke coba kita aja Kita coba ya Aku memang bukan yang terbaik untukmu Aku memang bukan yang terindah bagimu Coba yang cempreng aslinya Mungkin semuanya Apa dia lagi? Tak seperti dulu Saat kita bisa Berpagi bersama Aku takkan rela Benah kau tak ada Sisi ku Ibox Masih kita dulu ya Ku berlari dan terjatuh Di sini Ku mencari dan tak ada Capek ya Capek ya Capek kan Capek ya Betul Dan gue bilang Gue jadi udah kan Tidak kuat Tidak kuat Teman-teman hari ini tepuk tangan dong Tentang-tentang kita spesial Oh Nat Thank you Akhirnya bisa ngobrol Akhirnya ya Iya yang lu undang Kenapa komika terus sih Lu gak suka musisi gitu ya Atau yang lainnya Lu kalau main geng Amal geng-geng lu doang kan Enggak Kalau geng-geng dua doang kan Masalah ini kan gampang Musisi Masalah yang mana Ya begitu lah Ya jadinya Hari ini tapi Jadinya gue seneng banget Seorang lu bisa Nongkrong di warung Wah gue juga seneng Thank you banget Gue juga suka nonton khas ini loh Lucu banget Cara menjirat tuh emang begitu ya Gue menjirat karena Kalau kamu mau masuk kan Lu yang megangin Adrian bukan Lu Adrian kok gak kontek saya Malah sini Mange sih ah Lempar tempe nih Ada tempe dia Ini bisa dimakan loh Lu bisa Tapi gue gak tau pesannya kapan ya Kayaknya udah lama nih Menurut gue sih begitu Ini daripada mati Kita ntar dulu kali Lalu masih kayak gini deh Lu sekarang udah mulai bebusa Oh nah Udah pernah coba tapi Udah banyak Dan katanya meninggal besoknya Enggak sih Dua minggu lah Nat Gimana Lu tuh kan Terkenal ya dengan Raja Geeks dulu Iya 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 Gue juga Lu tuh 90 kan Iya 60 gue Gue 91 Jadi di masa-masa lu tamat SMA Temen-temen gue di Bekasi tuh semuanya niruin style lu Keling nih kan Iya Anjing Enak salah 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 Minum mana anjing nih Bang aneh Itu apa minuman bener tapi Kopi Anda maunya yang lain ya Kan lagi di goi Jangan Jangan Bayar dong Orang mau mabok sekarang dibayar Enak banget ya Ini bener Rebat pekerjaan sekarang Gue pernah kemarin Main PS dibayar Dulu gue ngerental Karena gue ketang-ketang sendiri Goblok Ya anjing Main PS doang Dibayar Dibayar Kan Lu juga begitu banyak pekerjaan yang aneh-aneh Iya 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 Udah balik lagi lah Iya udah yuk yuk Yang ben-benan Iya 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 Dor Ya dulu namanya ya Itu PW Gaski Oh itu PW Gaski Anda Itu Anda lagi gak bercanda tuh sebenarnya Anda gak bercanda Gue gak bercanda Gue gak tau Gue gak terlalu apa Gue kan metal Melayu total Oh lu metal Iya 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 Gue lebih Di jaman temen-temen gue pergi Milih nonton gigs lu Gue lebih milih Fagetos Wali Wali Iya 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 Betul kan Betul Termasuk sukses lu Sangat sukses Bagai band indie Amin Tapi kenapa setiap lu bikin band Bubar kan pertanyaan lu Iya Kenapa bro Maksud gue kan Udah keren-keren lu Hancurin lu tuh emang legend ya Menurut gue Itu emang Legend buat ngancurin band kan Maksud lu The real rockstar tuh kayak gitu Udah sukses ngapain lagi anjing Gak gak Jadi waktu killing me Emang udah masanya udah aja sih Kayak Pas tahun 2000 berapa ya Kan gue mulai 2005 Masuk industri yang inbox Dasyat Itu 2010 tuh Yang lu buka-buka baju Pas hujan Betul Kalau tau zinyet Nah itu gue nonton Ah sumpah lu Gue nonton Gue pulang minum tolak Minum Dia iklan mulu Iya kan Gue minum temulawak Gue minum temulawak Iya kan Gue pernah ada liat Lalu berbuka baju disitu Lari-lari Ambil kepleset Betul Tidur-tidur di hujanan Betul Rockstar Lebih ke gak sadar sih Lebih ke Oh Tadi saya kayak gitu ya 12 tahun yang lalu 12 tahun yang lalu Lu sudah mencoba Jangan kebenaran gitu Ntar ditungguin itu loh depan Gak 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 adalah Gak biasa Gak biasa itu anjing Itu gak biasa Karena gue gak ngapa-ngapain Karena gue alkoholik gitu Aman kan Kalau gue masih minum Gue minum tiap hari gue Tapi orang lain masih iya kan Apa Yang lain Wah Wah Iya Ya iyalah Apa Gue pake terus emang anjing Wah nih onat nih Bahaya nih Emang bahaya disini Bahaya bahaya Tapi arahnya akan kesitu terus kok Cerita masa lalu Iya masa lalu gak apa-apa Oke lah masa lalu ya Iya Killing me Killing me Lu bubar Lu yang memutuskan untuk keluar Gue cabut Tidak sepaham lah Eh ntar gue balik dulu pertanyaannya ya Lu punya geng gak dulu Ini bisa gak Jadi silent nih Bintang tamunya goblok Temunya gue lagi ya Sorry sorry ya Ya terus Sebenernya kan gue temenan tuh Dari 2005 ke 2014 Itu lumayan lama ya 8-10 tahun lah Berteman satu band Satu band gitu ya Mungkin setambahnya usia gue Gak cocok aja Makanya gue balik Lu pernah gak punya temen Yang dulu-dulu akrab Lama-lama kok kita beda ya gitu loh Sesimpel itu aja Oh sering dong Ada Ada beberapa yang kayak Lu asik-asik lama-lama kok Lu anjing ya Nah gue juga kayak gitu Gue ngerasanya Sampai sekarang Tapi gue tetep temenan Tapi gue tau lu anjing Iya Kalo gue sekarang tetep ngerasa Mereka yang anjing gitu loh Mereka yang anjing Mereka Mereka yang Iya kan Lu aja ingetin gue hujan-hujanan Iya Lu gak inget yang lain kan Iya Yaudah Gue doke Gue kirain lu masalahnya Dengan satu orang itu Yang agak mirip gue Gak gitu ya Enggak sebenernya kayaknya bukan gue Semuanya bermasalah Karena kan gue keluar Vokalisnya besok keluar Semuanya keluar Kayak putra Dramanya ke Burger Kill Iya Jadi punya masalah ya sebenernya Dia dong Iya ya Iya dong Iya gue juga pernah punya masalah Di band juga begitu gitu Lu anjingnya Iya kan Iya Makin dewasa makin gak cocok normal sih Oke Gitu Itu Killing Me Killing Me Kita pindah ke band lu yang satu lagi tuh Liyong Iya Iya Nananananana Nananananana Berbeda Bukan lagu itu lu Bukan Oh bukan Terus gue ikutin lagi Gue ngikutin Nanananan Ngapain lu ngikutin lu Bukan itu ya Bukan Berarti gue gak terlalu ngikutin musik lu Gue ngikutin lu DJ Oh DJ Nah itu gue ngikutin Yang Tara Budiman hilang Aduh Bukan cuma Tara Budiman Anda kan itu gue hilang Bukan gue juga ya Anda kemana ya Gue tiduran di Malaboro waktu itu Sumpah Iya 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 Oke jadi kan buat yang gak ngerti kan Gue manggung Lu dateng sama Tara Tara hilang Lu pulangnya kemana Bareng Tara Tara kan tidur Iya Lu Sama dipegangin dua orang Nih gue nih Tara Tolong Orang Jogja lagi megangin waktu itu Cewek ya Enggak Kalau ini bahaya Lebih bahaya daripada narkoma Menurut gue Masalah lu Lu bermasalah dengan Okin Iya 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 Kenapa lagi Internal sih Maksud gue Gue takut dipotong di TikTok lagi deh Enggak Biasanya kan abis lu ngomong Dia klarifikasi Sekarang gue punya jawaban Udah gak cocok aja Udah gak cocok aja Katanya lu yang ribet Ah Masalahnya Binilnya juga bilang lu ribet Oh itu ribetnya lebih ke lawak Lawak Terus Kalau yang ini Ah udah yuk Udah lah ya Gue cuman gini Gue tuh takut sama fansnya Emang gede ya fansnya Gede sih enggak ya Cuman fanatiknya tuh Berlebihan kalau kata gue Kayak waktu gue ada Eh gue gak tau deh Menurut lu misalnya Misalnya gue bilang Ah acara peraset gue mah garing Ya opini gue dong Betul Lu bilang gak soal Onat juga gak lucu-lucu amat gitu ya Nah Begitu gue ngomong gitu Wah gila fansnya langsung kayak Gue bunuh anak lu Anjing Masa ada gitu Ada satu komen Masa sampe fans bilang Gue mati Gue bunuh anak lu Dia bilang Nih nih Kalau gue ketemu anak lu Gue jambak gue buang ke sungai Wah gue bilang gila banget Gila banget Anjir Segitunya Makanya abis itu gue kayak Oh gue kalau cari lawan Pilih-pilih kali ya Kayaknya kita sudahi deh Omongan ini Daripada warung ini juga Diacak-acak ya Gue ambil mie lu Dan lu gak bisa makan mie lagi Iya gitu Jadi dia tuh mania banget Dan ya Gak usah lah Gak usah lah Bahaya dia Oke Ngeri Bahas-bahas yang lain aja lah Lu mau minum apa? Lu ada apa? Itu udah ada ya? Udah ada gue Gue keringin Kok udah dianterin sih? Yanti Ini sesuatunya bintang tamu Belum mesen udah lu anterin Iya kan? Haji ingat Kopi Lu udah kopi Gue air putih anget ya Yanti Yanti air putih anget Minum mau Lu minum Minum apa makan? Lu emang Makan apa yang enak disini? Cuma mie goreng Cuma mie-mie lain Mie goreng babi Richard Riza bisa disini? Babinya belum gue beli sih Oh belum Babinya belum gue beli Oke Kita pesen Indomie goreng rendang Anjing enak ya Rendang sama Gue juga pengen itu Enak ya Mengenyangkan dia Gue pake telur gak? Kayaknya gak deh Kalo udah rendang Satu aja Satu aja bang Satu aja Oke Oh disini emang pade makan ya Iya boleh makan Boleh makan Kadang ada temen gue yang muntah Tiba-tiba dia Muntah? Muntah Dan dimakan lagi muntah ya katanya terakhir? Belum ada Oh belum Gue rencana ngundang ebel cobra lagi Lu tau ebel cobra Tau-tau yang emelnya juga ya? Iya Itu dia akan mau menurut makan lagi Oh dia kenapa dia? Menurut lu dia kenapa dia? Why? Kabel kuningnya emang putus Oh putus Gue mau liatin sesuatu Tentang ebel cobra Satu aja gue nanya Itu cobra nya dari mana? Kenapa cobra? Kan ada piton Ada kekep Gue gak pernah nanya ke dia sih Kenapa dia begitu Tapi mungkin bisa lo liat Kemarin dia begini Di acara jambore Stand up Loh Oke Nat Liat gak Nat ya Tuh Dimana semua orang happy Dia Gila banget Gila banget Gitu Oh itu pantes kok Pantesan lu paham kan Terus dimana orang joget biasa Dia begini sendiri tuh Kenapa Happy tau punya temen kebel Happy tau Dia disitu ya Dia disitu Iya joget Iya lagu orang Lagu biasa Lagu dangdut Lagu kangen Dewas 19 Di dangdutinnya Dia begitu terus tuh Oh ada yang putus tuh Ada yang putus Ada yang putus Ada yang putus Memang begitu Oke oke Ebel cobra Ebel cobra Oke oke Satu geng dong sama lo itu ya Bedi dia ya Ya kalo gue iain Sama dong gue sama dia Lu gimana sih? Tapi emang iya sih Gue butuh dia Tapi kayak kelakuan lo Gak jauh beda kayak dia Hampir sih Hampir Hampir Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Oke Nat Lu tuh Di sekolah gimana dulu Nat? Gue? Iya dengan Wah tongkrongan lo kan Begini banget Lo sekolah gak sih? Sekolah gue dulu Sekolah lo ya? Gue bigo Tapi gue selalu dimasukin Ke sekolah pinter Lo sekolah dimana dulu? Gue dulu SMP Ada Selamat Riyadi SMA gue Don Bosco Terus gue gak naik kelas Lo tau gak sih jaman dulu? Kalo lo mau naik harus pindah Betul Sama gue juga begitu Begitu kan Akhir gue pindah lagi Dulu ada Cita Buana Itu sekolah keren juga? Sekolah internasional lah Internasional Gue bilang pak Duitnya daripada abis Gue Kayaknya hancur di Jakarta nih Pindah gue ke Kuala Lumpur Akhirnya gue Kuliah disana gue Lu kuliah di? Di Lim Kokuing namanya Lim Kokuing? Iya Art Management Itu kuliah atau SMA? Kuliah Oh berarti lulus dong ya di? Oh enggak dong Paket C dong Paket C? Paket C Paket C? Paket C Tapi lu Gue yakin lu bukan Bego Bukan tol Karena ya Lu seneng dengan freedom Bebas aja Bebas Gue emang gue gak suka pendidikan Gue akhirnya ke Malaysia Tapi Tapi Malaysia tuh Karena dia udah punya MRT loh Dari gue umur 17 Kenapa kita baru punya ya? Iya Itulah serunya negara kita ya Iya kan? Gue juga Bahas yang space-space Kayaknya ya Iya loh Jalan udah bagus Dari dulu emang udah begitu Iya Apalagi Singapura Udah bagus banget Iya semoga 2000 Ini makin bagus lah Amin Better lah kita Harapan lu 2024? Tetep Jokowi kan ya Harapan lu 2024 ya Harusnya makin oke lah ya Tapi gue suka loh Pemerintahnya sekarang Menurut gue ya oke lah Banyak kurangnya oke Semoga kalau ganti presiden pun Ya lebih oke Iya Jangan malah balik yang lebih gak oke Kalau tetep Presidennya? Yang Jokowi Jangan dong Kan emang di kita hanya 2 periode Gak boleh 3 Oh gitu Ternyata tetep Tetep-tetep Ya Mana ya Kayaknya 2 aja ya Katanya membahas yang lain Lu sih Karangin kayak Marty-Marty Eh Iya Itu emang udah dari dulu ya Dari dulu Lu lahir udah Begitu Oh gak oe dong tetep Karena gue denger Lu tuh sampe ada nge-DM Ngirain lu tuh bener-bener Agak pelangi Oh banget 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 Sampai nge-ngirim foto katanya Ada banyak dulu Masa sih Dulu 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 tuh gue kan emang suka banget Sama Freddie Mercury Oke Lu tau gak sih yang glam rock yang Iya 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 Cuma mungkin disini asing aja Dia beda aja Ya karangnya macan gitu kan Kasi-kasi bukan Gitu ya Mana-mana Enggak mungkin menurut gue Ya representasinya menurut gue ya Gue lebih ke anak band yang Bergaya aja sih Kan sekarangnya justru terbalik ya Justru host-host TV Yang badannya besar Iya Yang nge-gym Wah ini rapi Betul Lebih sering ngomong Betul-betul Ternyata anda kan Bukan kita loh Itu yang masyarakat tidak tau Berarti lu itu Tidak sengaja Atau emang sudah begitu adanya Sudah begitu adanya sih Soalnya kan sekarang Menurut gue tuh 31 ya 32 Ya emang gue begini aja Pras Maksud gue yaudah Sans Iya gue juga Kalau pilih baju yang Agak unik Gue emang sukanya yang unik-unik aja Terlihat lah Terlihat Seperti ini Tapi dengan orang ngirim Seperti itu Lu buka tapi Loh gue buka dan gue coli Gak dong Enggak dong Enggak dong Emang iya bener ada ngirim Ada lah beberapa yang Ya kayaknya mengira gue itu lah Mengira lu beneran Padahal emang enggak lah It's just a joke lah Lu tau kan orang yang jago memainkan joke segini Iya 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 Kan juga ada Ferry Mariyadi juga jago Iya kan Bisa jadi bercandaan-bercandaan kita tadi orang anggap serius Iya Jujurnya serius banget tuh yang sosok enggak ya kan Iya 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 Siapa sih Pras Muslim kali ya Enggak Temennya kali Temennya kan udah pasti Iya bagaimana Apa yang mau ditutupin Apa yang mau ditutupin Ada videonya Iya masalah videonya Apun le Kangen ya kangen ya kangen ya Iya kangen banget Gue tuh kan kemana ke Thailand kan Gue ketemu dia kan Dia jadi adalah sesuatu di konsultan Banyak dong lu ngobrol sama dia Wah gue kangen banget sih sama jokes dia Seru-seru gue suka sama dia Dia kepinteran sih bro Dia kenyampean ya Iya kenyampean dia Kenyampean Gila sih Nah itu baru nyebrang Itu nyebrang Itu nyebrang sih tuh orang Itu nyebrang ya Lewat lewat Pakai gak pake kayaknya dia udah nyebrang Tapi dia pinter banget Pinter Gue akuin Temen gue yang satu itu tuh Keren Pinter banget Pinter Gue hampir ngobrol 2-3 jam sama dia Bisa Jadi kalau shooting kita harus Gue ngobrol Dan gue Gak ada gunanya Pasti kita kalau Kalau shooting di luar negeri tuh kan agak tertip ya Datang jam 7 pulang harus jam 7-12 jam Jadi kita punya spare 4 jam lah ya buat ngobrol Nah di kamar lo dong kita ngobrol-ngobrol gitu ya Pinter ya Tapi maksud gue Pinter bro Ngobrol tuh kita bisa kepaku gitu ngobrol Walaupun abis itu kayak Ceret otak kita Terus Ngapain gue tadi ya Pas dia keluar kamar Dia ngapain tadi Dia memang berewos apa ini Kemana-mana seolah larinya kan Kemana bro jauh-jauh Kesini kesini Waduh gue bilang Kenyampean nih Satu sisi dia gak ada percaya sama siapa-siapa Tapi dirinya gak percaya sama dia Ya begitulah teman-teman ya Iya Gokil sih Gokil banget ya Tapi gue akuin pintar Pinter banget Pinter Dan gue sangat berindukan kedatangan dia Semua orang kayaknya Kayaknya semua orang berindukan dia Iya 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 Eh gue pun aja Pras Lu setuju gak Kalau lu nge-fan sama orang Lu harus ikut campur sama urusan pribadinya dia Tidak dong Tidak dong Iya 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 Lu lu menurut Gue juga enggak lu Maksud gue misalnya kita suka sama Siapa Pras Misalnya Pras Misalnya yang lagi ngetan Harry Style gitu ya Ya mau dia dirumahnya dia nge-like Mau dirumahnya dia nge-like Kemana ke Kita kan suka dia karena lagunya ya Betul Bukan karena Bukan karena Ya sampai kehidupan pribadinya kita Iya dong Itu kan sudah mengganggu Mengganggu dong Kayak Freddie Mercury Oke misalnya dia gay Dia kena AIDS Iya bodoh Itu kan urusan dia ya Urusan dia Yang penting lagu lu bagus Itu masalah tititnya Kita gak bisa kontrol Kita gak bisa kontrol Iya Dan bukan urusan kita Iya Karena zaman sekarang menurut gue Banyak orang yang kayak Misalnya lagi berargumen nih Gue kemarin misalnya Lu tuh public figure yang gak patut ditiru Gue sampe mencari ditiru juga ya Tapi Nah Menurut gue Ketika lu ganteng Lu dibela kalo bikin kesalahan Oh gitu Iya nak Oke Oke Kalo lu jelek Baru tuh urusan pribadi lu diurus Oh dikore-kore Betul Viko ketangkep Dia Viko tuh yang Viko Viko Gori Iya yang gori Iya Kan komennya kan Mampus lu Gori ngis gori Gitu kan Waduh Waduh Iya lagi Iya maksud gue kan Iya iya Kemarin ada Ardito atau siapa gitu Habis Habis Tapi Malboro Ardito atau siapa yang ganteng Iya 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 Semangat ya kakak Kamu pasti akan bisa menjalani ini Ya berarti kan kita gak bisa menutup Orang dengan Pokoknya kok gak ada ya Oh iya Belum diambil Belum diambil Anjir Pokoknya abis Kebanyakan main sama Uus Gak mau lagi Kebalik Kebalik Gini Nah terus ininya dibuka Nyalain Nah nyalain Baru Diisep gitu Jadi Gori Ngisep gori Ngisep gori Kenapa kalo dia problemnya Gak dibela Lu emang ada yang ganteng dibela Oh Katanya sih begitu Katanya begitu Iya 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 Nih kalo lu gak Ingetin gue nih Beneran kebakar nih Nat Masalahnya Nat Oke Gimana kita ganti topik Ganti topik Enggak Topiknya tuh Begini nih Begini maksud gue juga Gue baru nangkep Iya Itu kebalik Astaga Itu kebalik Itu kebalik Itu kebalik Itu kebalik Nah Nah Masalahnya gue barusan nolongin Lu gak nolongin gue Gue baru liat Gue baru liat Oh iya Kalo gak gak masuk tuh ya tadi ya Suri 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 Lu siap Udah hanya nolong Ada minuman tuh Minuman yang dibesun bukan Bukan gak Wah gila gue udah lama banget gak minum Fanta Pake susu bro Gila 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 Emang lu nongkrong lu di tongkrongan Ada kewarkop Ada dong bro Nolong banget Bukan orang kaya Eh Orang kaya juga makan indomie dong Iya Indomie disebut lagi Gak apa-apa Orang dia gak akan masuk Dia gak peduli Gak peduli dia Oh gitu Pras Tapi itu lumayan jadi concern loh dong Kan Eh bukan bermaksud apa-apa ya Kan mas gue temen lo banyak yang kena nih ya Itu lo merasakan sendiri Iya lah Gue ngeluat temen komen Bagaimana kalau orang yang kurang berwajah tampan Iya karena gue perhatiin tuh Eh si Ardi tuh diginiin nih Si Viko kok diginiin Eh gue makan ya Iya sama Kenapa yang good looking di iniin ya Di semangatin ya Emang waktu kayak si yang lain-lain gak disemangatin Di goblok-goblokin anjir Oh gak fair loh Goblok lu anjing Duh tau lu Kayak gitu Masih aja pake Ardi tuh semangat ya kakak Semua akan terlewati Karyanmu akan tetep Bagus Oh Kesel gue Kesel gue Nah gue lagi mau gimmick banting apa gue Gue carin dulu Biar gak berisik ya Sedotan aja ya Oh gitu Oke 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 Aku kurang fair dong Iya emang Kurang fair dong Tapi kan itu omongan orang Seperti yang Iya 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 Enggak bisa ngatur bro Iya 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 Lu kayak patuh semuka-muka Pasti ada yang ngomongin Ada Ada Iya kan Ada Tapi kan dia gak bisa ngatur lu Gak bisa Malah kadang gue giniin Gue gituin ya kalau ngomong gue Iya ya Diam kau Laknat Sama kayak Itu gue mikir loh gue mau ngomong apa ya Diam kau Kalau gue sih lebih jujur Kayak Oh praste gue Eh praste gue kan dari Padang Padang terkenal dengan Tuh Lu Kalau pulang ke Padang gak di ini nama Tetangga lu Ngapain sih anaknya itu Kalau di konten ngomong jorok Tatuan Suka sih duit gue Baru gue diem Ya gitu aja gue Ngapa sih anjing lu Iya 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 Kan gue gak nyuruh-nyuruh anak lu Iya 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 Biarin aja gini Kan contoh gak baik Ini kalau argumen sama netizen nih Iya Tapi anda memberikan contoh tidak baik kepada anak saya Lu contoh gak baik Kecuali Nih gue abis bikin tattoo Kaca lu gue pecahin Gak lewat pintu gue ngomong Lewat kaca yang gue pecahin Terus bagus gak tattoo gue anjing Mengganggu dong Iya 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 Gue biarin aja Biarin aja Nih tattoo Anak gue Apalagi Sunset Sunset Road Sunset Road Gak tau sunset apa Yaudah lah ya Gokar Kan mau 2024 Gokar nya masih pon beringin yang jaman dulu ya Yang udah pasti menang kan dia ya dulu Emang gokar nya udah beda ya logonya Kayaknya masih sama Lu salah bikin gue nih Iya Kayaknya lu salah deh Itu alun-alun yang di joknya Bego Itu mata Oh iya Yang lewat permintaan kita semua Iya 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 itu Kayaknya gitu deh Kayaknya gitu deh Tato nyokap gue Oh semuanya meaningful ya Ya ada lah Kalau lu ada yang tidak ada arti Emang lu bikin aja Oh tidak ada semua dong Ini pas Ini tuh tattoo gue Gue bikin yang gue bilang Dari umur gue 21 yang lagi Gas rack aja Lu pertama kali bikin tattoo umur Pas gue dimales ya 17 Apa yang mana Ini tulisannya slat Udah pere Tulisannya Slat Slat sini fuck Eh kebalik Slat sini fuck Oke Itu pertama kali Terus abis itu dimarin nyokap gue ya Apa-apaan nih Lu langsung disini ya Diluar ya Diluar Orang-orang kayak gue kan yang Orang-orang sedem kebanyakan deh Wah didalam lah biar gak keliatan Waduh gue langsung Langsung kesini kan Wah gila sih Gue langsung Umur Apa 19 18 18 Pas gue dimales tahun 18 tahun Eh tapi meaningful ini lah Yang dimuka lah Ini nama bini gue Nama anak gue Baby sama Juan Lu tidak berpikir sedikit pun Untuk yang Nyoret muka lu Gimana ya kalo gue bikin ya Ah Bagus gak ya Atau gimana ya Atau udah langsung bikin aja Oh kalo yang baby sama Juan Gue mikir lah Karena kan itu gak bakal Kena mana-mana Toh kalo baby kemana-mana Tinggal gue tambahin baby Romeo Mau lah yang pertama Ya kan Gitu Gitu Gue udah mikirin Ini kalo gue kenapa-kenapa Tambahin nih Romeo deh Mentok banget tuh Mentok banget Kalo anak kan aman ya Anak aman ya Kalo istri kan aman apa Gue tambahin baby Romeo Pras Anjing lu pras Iya karena gue Waduh anjir Tato lu kan semakin banyak Ada aja nambah Terus sampe itu muka Yang Tangan dulu udah Iya Nyokap marah Marah Terus apa kata Saya bikin langsung nama ibu saya Adriana Wah Itu Adriana itu nama nyokap Berarti Tidak ngaru katanya Tidak ngaru lu Tetap marah Gak ada Kata dia gak ada Sampai lama bikin-bikin-bikin Dia jadi lupa sendiri Kalo udah kebanyakan Oh yaudahlah gitu Iya Cuman kayaknya dia juga ngeliat Di lama-lama Oh kalo misalnya tatoan tapi You can Wah jadi bahasa inggris gue Jangan Jangan Gua kan sering ketemu sama lu Ingat kalo ngomor lu Jangan lu selesai inggris Jangan Ya pada akhirnya Nokap gue ngomong Yaudah lah kalo lu bisa Make it money sendiri Gapapa Make it money paham gua Paham gak Kalo lu bisa cari uang sendiri Gapapa gitu loh Yaudah akhirnya gue penuh sampe muka aja Kata nyokap itu Itu kata nyokap Oke Lu gak pernah bahas bokap Ada apa dengan bokap Bokap gue Bokap gue tuh dulu kayak sibuk cari uang banget aja sih Buat anak-anaknya Karena bokap gue tuh kan pendidikan banget nih bocahan Eh bocahan Bokap gue nih Bocah kadang-kadang emang bocah ya Bokap gue tuh kayaknya mimpinya tuh Anaknya tuh pinginnya tuh Kan gue tiga bersaudara nih gue Eh gue kan Pras Pras teguh yang mana nih Gapapa Leo Santai Kok teguh agak gak cocok kalo perawakan lu ya Kayak kurang badu kalo Pras kan kayaknya Pas gitu loh Kayaknya megang gitu ya Leo kalo lu lupa gitu Leo kayaknya terlalu Kristen ya Terlalu gereja ya Terlalu gereja gitu ya Siapa artar kita Leonardus gitu ya Kayak kurang masuk gitu sama saya Terus Terus tadi memang apa Pras Bokap gue tuh kayaknya bermimpi untuk Anak-anaknya pada kuliah di luar negeri Jadi kalo gue dua cewek tuh lulusan luar negeri Pras Lu bungsu? Gue bungsu Gitu Jadi bokap gue kayaknya pada saat itu sibuk cari uang banget Biar anaknya pada bisa keluar negeri sekolah gitu Komunikasi lu sama bokap? Agak kureng makanya Gak kureng ya? Gak kureng Nuh bokap gue kan kayaknya masih Gue gak tau deh bokap disini kan zaman dulu lebih kolot ya Maksud gue kan Maksud gue orang tua zaman dulu kan mungkin lebih bingung ya Apa sih tatuan? Disini 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 Gak bakal hidup nih orangnya gitu Gak bakal Lu akan sampah di dunia Iya gitu Jadi mungkin kita kurang komunikasi Gue kurang akrab Cuma begitu gue married Akhirnya gue ngerti perasaan dia Ternyata lu sebekerja keras itu buat gue gitu loh Seperti yang kita lakukan ini loh Betul Kita begini-gini Kita begini-gini Kita mikir Masih 37 menit anjing Eh ini realita kan kita kerja ini anjing Betul Ini kan nongkrong yang dibayar kan Betul Tapi berapa uang yang lu pake buat seneng-seneng Ketimbang lu kasih keiser dan anak buat kebetulan kan Iya Kukur maksud gue kurang imbang ya Iya Pasti kita mikir anak sekolah demam Bener Oh ternyata gue baru realize itu belakangan Betul Sampai akhirnya gue minta maaf ke bokap gue Lu minta maaf Jadi pada saat itu gue sedang nge-wine Bokap gue pencinta wine nih dia Bokap lu suka minum Wine dia Iya wine dia Tapi dia lumayan alkohol ya Lumayan banget Wah bokap gue gak gitu Harusnya kalau bokap gue gitu Kayaknya gue berdua chill ya Bokap gue ya Sayangnya enggak ya Anjir Iya suatu masa baru-baru ini Kayaknya pas anak gue lahir deh Dua tahun yang lalu atau tiga tahun Terus gue ngobrol Eh sorry ya pak Gue baru ngerti sekarang Tengah-tengah lu dulu tuh segitukun Kerja kerasnya buat nyekolahin Dan gue sia-siain Dan maksud gue kan mahal banget Kuluhin di Malaysia Betul Di sewein apartemen Sedangkan kita sekarang tau nih Cari duit ternyata segitunya anjing Mana anak lo belum masuk sekolah kan Iya makanya Nanti ada nanti berapa tahun lagi Makanya Akhirnya gue minta maaf Sorry ya pak Kalau dulu jarang Terus bokap gue juga Tipe kalian kaku Jadi kalau gak suka sama gue Ntar marahinnya nyokap gue Tau kan bapaknya kayak gitu Sama-sama Iya gitu kan Sama-sama Tuh ngurusin tuh anak laki-laki gitu Harusnya kita ngobrol aja pak Terus bebannya jadi ke orang tua kita Perempuan Betul gitu Tapi ya Apa-apa gak suka yang seperti ini Kayak kalau kita lebih enak gitu Enak sih nih Jangan kayak begitu dong Bawa kayak gue kemana gitu Berdua aja kita Iya mau ngobokan kayak kita berdua Iya gue gak suka gaya lo kayak gitu Iya Jadi Pada dasarnya lo sering berantem sama bokap lo Sering Sama Sebenernya tuh lo berantem mendingan ya Diam-diaman Ntar bete Iya ya Gue juga begitu Padahal dalam hati gue sebagai anak tuh kayak Ih Gue nih begini tuh Demi membanggakan lu loh Gitu Iya kan Gue tuh sedih tau Kalau udah bokap itu Maksudnya Sedih ya Eh sorry deh Yang udah Al-Masab Nyokap-nyokap Kalau bokap Masih ada Masih ada Tapi udah akur sekarang Akur Gue ada mikirin Berapa detik baru disana ya Iya gue mikirin-mikirin Akur gak akur Gak akur gak ya Dia nonton gak Nonton gak ya gitu Nonton dia ini Akur Akur kan Akur Ya tapi dulu emang Mungkin dia karena Seorang rektor Gitu ya Pendidikannya Wah luar biasa gitu Ngeliat gue yang Wop Lelol Anjing Gitu Sperma yang Keselipi Harusnya lo dibuang Di kamar mandi Anjing Tiba-tiba jadi manusia Iya 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 Mungkin berlawanan banget dulu Dengan perilaku gue yang Bebas Gue seneng ngeband Iya Breakdance Apa itu bisa membawa Hal apa di kehidupan lo Jadinya bertentangan Tapi semenjak Sebenernya sih orang tua tuh Menurut gue Dia hanya pengen liat hasil ya Iya Iya Orang tua laki-laki menurut gue Jadi dia gak suka ngeliat proses Apalagi yang Bertentangan dengan dia Lu juga begitu gak Lu ngeband atau apa Tapi dia support Gue banget Kok itu support Setiap gue manggung Apalagi semenjak gue masuk industri Itu dia tuh Selalu pengen nonton Selalu nonton Selalu nonton Cuman yang mungkin Worryt aja sih ya Gimana ya gitu Sedangkan kakak-kakak gue kan Berprestasi ya Kudanya S2 S2 lagi Adeknya S Tafiro Razin Gitu dong Iya kan Kakaknya S2 gitu Jadi Tapi ya pada akhirnya Ya semua orang Bisa cari duit masing-masing Iya Maksud gue Dengan caranya sendiri Kayaknya apa yang kita lakukan Dari kecil itu Itu yang akan membawa kita ke diri Betul Iya kan Fokus aja Fokus aja Fokus aja Fokus-gembel Eh bisa Eh Ebel cobra jadi gembel dulu Anjing Bisa loh Kan dia fokus Dia dari kecil dia gembel Fokus aja ke gembel Motivasinya dimana Gak Orang pingin naik dong Motivasinya gembel Fokus aja ke gembel Itu gimana Enak itu aja lah Ada STMJ subscriber Tanya mari jawab Ini pertanyaan dari subscriber Onat kapan login? Dari tadi saya udah bilang Astaghfirullahaladzim Iya dia sudah mulai bilang Astaghfirullahaladzim Gitu Tadi sebelum direkam ini Semuanya juga ngomong Allah wakbar Udah udah sering Udah udah sering Tapi ini gimmick kan Ini lebih ke Ini lebih ke Ini lebih ke apa ya Bini lu islam Bini gue islam Bini lu islam Bini gue islam Terus Lu pernah liat dia Sholat atau apa kan Oh selalu dong Gak ada kayak Loh ini sih di brand was lagi ya Enggak kok Gue pertanyaan Gue kan gak paham dengan itu Oke Gue kan emang sudah terlahir Oh islam Itu kan gak salah kita Masalah agama gitu Iya 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 Gue juga capek deh Bahas-bahas ini Iya 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 Ajak-ajak orang masuk Islam atau apa gitu Tapi bagus loh temen-temen Sebenernya Kayak seberi gue tuh paling males tuh Ditanyain kayak gini Karena gue juga kepikiran Itu emang serius Demi Allah lu kepikiran Iya Soalnya kan katanya kan Masuk surga kan Iya masuk surga Nat Tinggal gini nih Ashadu Gampang banget masuk surga tau Gimana sih caranya masuk gue Wah gue nih yang ini Habib udah capek-capek Ternyata finishnya di press teguh Aduh Gampang banget Nat Tinggal dipikirin Kayaknya dua malam lagi lah lu pikirin Dua malam lagi gue merenung lah ya Ntar gue kirimin lah whatsappnya Ashadu Oke ada tuh ya Ala Ilah Apa lagi Sabdo Allah sih Tau bahwa gue cuma komedi doang Temen-temen Wah si press nih tolol Punya agama tapi gak tau Sahadat itu ya Kelakuan paling bandel apa yang pernah lu lakuin Pas masih sekolah Apa nih Apa lagi Yang di Indonesia lah SM Karena gue tuh culun si press SMP tuh gue culun SMA baru mulai Yang paling bandel ya Yang paling bandel tuh gue dulu SMA nih ya Gue Pake celana Lu tau gak sih jaman dulu yang Kan Pas gue SMA kan Di Cita Buana tuh Internasional ya Jadi bajunya bebas Yang penting Pake poloset putih Oh bajunya bebas Gak ada osis disini Gak ada Gak ada kalo dia Osis coklat gitu lu gak pernah Gak Itu SMP Oh SMP ada SMP ada Tapi SMA gak gitu SMA kalo disitu gak Gondrong boleh Gondrong boleh Makanya lu lepas itu Punya band Killing Me tuh udah Begitu Disitu Gini kan Tuh tuh Iya Lu gerah gak sih Nat Tuh tuh gini Nat Sebenernya Nat Capek nyatoknya ya Oh lu jadi catoknya Catoknya Catok sama makan Rizzo Biar stabil Yang nyatoknya Josapat Sambilnya time gitar tuh Gue bayangin Gue bayangin Gue bayangin Gini 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 Apa SMP SMA Gue tuh Paling gue dulu ini Lu ingin gak tau Jaman-jaman kita dulu Kan kita Ungurnya gak jadi beda ya Satu tahun doang Ini lu peras yang suka pake Pake telana Yang disini tuh Sekolernya keliatan-keliatan gitu Boxer Boxer Kelihatan tuh boxernya apa Kan lu gaul banget tuh Kalau gue kan Dieri lah gue Dieri tuh apa Dieri Oh Dieri Dieri paling Kalau lu pasti di atas itu tuh Iya pokoknya Telana yang melorot banget Melorot banget Terus ininya keliatan Iya Di sekolah gue ditegor ya kan You Leonardo Katanya Kan Naikin telananya Apa-apain gitu ya Gue bilang Fuck you Anjing lu bilang gitu Ini guru nih ya Guru Fuck you Fuck you Terus dia bilang apa Fuck me Itu cowok cewek Cewek dong Namanya Bu Judit Gue masih Gak dia bilang pokoknya Lo kalau jorok seneng ya Pro se Lo kalau jorok seneng ya Itu sih paling gue Gue kayak Wah gue hancur banget Ya akhirnya gue dipanggil lah Kan menurut mereka Fuck you kan kotor banget ya Iya lah parah lah Kotor banget Itu lu ngomong Fuck you Ke guru Ke guru Bu Judit namanya gue Guru matematika Anjir gue kalau Temen lu gue pengen Deket banget Gue suka temen-temen Untuk kita main satu sekolah Pras Hancur banget kita Tapi lu kalau cabut 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 banget Parah ya Itu juga Masuk ke bandelan ya Kalau cabut ya Bandel lah Bandel ya Bandel lah maksudnya Tapi standard lah ya Gue kan cabut gue satu semester Anjir Kalau lu emang anjing Kalau lu agak gak tau Tadu Lu cabut satu semester Bapak lu rektor Ya pantas dia Pindahin gue ke Bekasi Anjir Gue kirain Bekasi itu udah keren banget Dulu Nan Lancing jangan ketawa Asli Gue kan gak tau Kan dari Padang Anak daerah Kamu jangan Sekolah disini lagi Wah kayaknya gue akan pindah nih Kamu pindah ke tempat Kakek kamu Kayaknya gue di Bekasi Cibu Bursono kan Wah keren nih Gue pilih sekolahnya juga Berasa Wah oke nih Ternyata ayeng sia disitu anjir Bekasi Bekasi sono lah Macet banget lagi ya Wah Ya tapi begitu lah ya Itu hal yang paling anjing Lu lakukan disaat ini ya Disaat sekolah gue Ngelempar toket guru Lah kok toket bisa dilempar Ntar lu Kan toket Token Lu kan dilempar Oh ngelempar suatu ke toket guru Ke toket guru Dan gurunya seneng Lagi dong pras Bukan begini Bukan gue ambil Gue lempar toket Dia ikut dong Iya makanya Wah anji badung banget lu Ngelempar Gak sengaja juga Dalam rangka apa Kenapa Gak tau gue juga ya Emang sedeng gue ya Guru itu salah apa ya sama lu Kalo gue jelas ya Lu tau guru Dia mahasiswa terus Lagi magang ya Magang gitu Terus kayak So keren banget nih guru nih Anjing gitu Goblok-goblokin gue Kamu tolol Kamu tolol Emang sih tolol Iya kan Tapi kayak Pas orang lagi Rame Depan Depan Meja dia Gue lempar tuh Gue pengen Rencana Lempar temen gue Kena dia Tapi tangan gue Ke toketnya dia Sadas Itu paling anjing Dan dia marah Enggak Dia diam Kamu Berani-beraninya Cuma sebelah doang Ya gitulah Discourse Gua happy discourse Gimana ceritanya Lu punya cita-cita Jadi polisi Oh balong setnya Emang lu pernah Pengen jadi polisi Pengen gue Waktu gue TK Lu inget gak TK Dulu kita Cita-cita apa Iya Pokoknya oke Pas jadi polisi Besok kita harus Pake baju itu tuh Ada yang mau jadi ini Ada yang jadi Gue pake baju polisi WPW gitu Iya Gue pake baju polisi Pernah lu pengen Pengen Sekarang malah Burunan polisi Udah mana Kan saya juga Akhirnya kan Saya menikah Dengan mertua Saya polisi juga Polisi nyet Parah-parah Takut gue Terus Waktu lu pertama kali Kenal dengan calon mertua lu Nah lu bisa bayangin gak Dengan tato di muka Dengan berita-berita itu Saya harus datang Gimana Nat pertama kali Nat Ya Kayaknya gue yakin Lebih deg-degan Daripada manggung deh Ya jelas dong Iya ya Pertama gue gak tau kan Dia gak cerita kan Yaudah yuk Udah terus-terus pacaran Kita ketemu dulu lah Dia gak cerita kalau bapak lu polisi Gak cerita si Bapak dia polisi Gak cerita si anjing Wah gila sih Harusnya dicerita dulu dong Gak prepare kan Iya agar prepare lu Apa-apain kayak sini Gitu Gak cepat pake tukang make up Mereka make up gitu kan Gitu kan Gitu anjing polisinya Bapaknya tapi santai waktu itu Enggak dong Enggak Enggak Nat Awalnya enggak Ya awalnya pasti ada tatapan sinis itu dong Iya Apalagi itu anak perempuannya dia yang nikah Iya dong Iya kan Ini pertama kali nikahnya anak perempuan Anak perempuan Jatuhnya ibarat kekasih hatinya itu Betul dong Dia harus ditinggalkan Ya cuman Kita kan jago ya Pasti yang ngobrol Iya dong Kayaknya bapaknya bisa gue giring kesini Bisa Selain giring-gini kan giring Niji juga ada Giring PSI Akhirnya dia digiring warga ya kan Giring-giring Udah bener jadi vokalis juga Iya tau temen yang udah gak ada kerjaan jadinya Tapi gue dulu salah satu orang Waktu gue jaman imbok Gue suka banget loh sama Niji Semua orang Niji Keren banget menurut gue dia code playnya sini gitu loh Iya life is punchline Semuanya bisa berubah aja Dari begini-gini Orang jadinya gini-gini Oke ganti Ganti yang polisi dong Aduh lama-lama disini Onet nih Nah Ganti begini kan dulu Keren loh keren-keren Nah gue suka lah Wah sekarang kalau dia ada nih Nah apa titik terendah dalam hidup lo Emang ada ya Sebagai lo Adalah Pras Bapak lo kaya banget Ganji lo Enggak-enggak Terendah gue paling apa ya Itu kali keluar dari lobang narkoba Susah Emang lo sebegitunya Sebegitunya gue dulu Cece Cece Terus Semuanya lah Jadi keluarnya tuh susah banget Jadi kadang Sempat direhab kah? Enggak Lo sendiri berarti Sendiri Begajulan Begajulan Itu kaya terendah gue Maksudnya gue jadi ninggalin orang tua Jadi ninggalin Salah satunya kiling mie mungkinnya Karena gue gestrek kali ya Kan kalau orang pake gitu kan suka gak Apalagi di umur lo yang 19 tahun Kan itu masih goyang banget Masih goyang banget Emosinya parah banget Dan itu kaya lama banget 6-7 tahun stuck tuh 252 Iya 2526 gue keluar Lihat lo dikiling itu Kayak Freddie Mercury nya di Queen deh Iya Sesuka lo Iya Doang ngomong aku itu Efek narkoba Iya ya Efek narkoba Makanya gue Don't do drugs kids Don't do drugs Itu titik paling terendah Terendah gue Karena keluarnya sesusah itu Maksudnya gue Sampai jadi ninggalin orang tua Sampai gue ngateng-ngateng Bonyok gue Sampai begitu Sampai begitu gue Dengan pengaruh yang ada Gue sampe kayak gue tuh gak butuh lo Wah gue kayak anjir Setelah gue pikir Wah itu kayak titik terendah gue deh Sempat lo ngomong gitu Sempat gue Sekecot itu Gue malah mikir itu bonyok Gue tuh jahat Padahal gue yang Recet Yang geser Cokok apa orang geser kan gitu ya Wah dia tuh dia sih Bala kita Bala kita yang kenal obahan Iyutin orang gitu Parno ya Parno-parno Ini kayak jahat deh Begitu yang jahat Goblop Iye Standard orang jangki lah Makanya emangnya Gue bisa lepas dari itu 6-7 tahun Terus bini gue kan juga Ini emang jalan Jalan Tuhan lah ya Jalan Allah Emang gue akhirnya dikasih bini yang lurus Allah bro Wah Allah Kecepat ya Allah udah mulai Allah Allah ya kan udah mulai Allahnya udah bener Udah bener ya Udah bener Hu Akbar Betul Hu Akbar Hu Akbar Ini boleh jangan diajar-ajarin terus kayak ya Ntar masuk loh Ntar masuk loh ke saya Bagus Bagus Allah gua kebar katanya Ya itu Kayaknya makanya Semakin kesini Dikasihnya mantunya polisi Bini gue tuh juga Coba minum yang lurus banget Jadi gue kayak Wah emang udah berhenti lah Ya akhirnya stopnya Itu sih gue paling Paling susah ya Keluar Iya gue dulu Kalo gak mati penjara Gue dulu mikirnya Tapi kalo lu semuanya berarti ya Semuanya gue Ubas Ubas Cece MD Gue tau sempet Oh enggak lah Gue tau gak sempet Kayaknya di generasi kita udah gak nemu maka itu deh Soalnya kita udah tau mati kan Betul Iya Cece gue adalah beberapa kali Tapi gak ini Gue dulu suka banget Gue sampe tiap hari gue Gimana Lu membedakan lu sadar apa enggak Gak bisa Gue juga gak Alik udah ketapan kayak Gestreck banget gue Biasalah yang Yang deket menjauh Yang jauh gue deketin Yang asing Iya kan standart makannya Begitu ya Begitu sih gue Itu tuh gue lama banget tuh Stuck disitu tuh peras Ya menurut gue Begitu kehidupan Makanya lu ditemuin dengan istri lu Iya Alhamdulillah Alhamdulillah banget sih gue Iya kan ditambah lu punya anak Sekarang pikiran tuh Kalo mau ngapa-ngapain Ini gimana nih Udah Makanya pas lah gue stop Di umur-umur 28 Udah stop deh Udah lah Fuck lah Belum resikonya kan Berarti lu umur 28 ya Baru berhenti Gue umurnya 26 Gue udah mulai Realize lah ini ada yang salah nih Emang gue nih Ini kalo gini mulu Gue jadi Fokus jadi gembel Bener kata lu Fokus jadi gembel Atau mati Atau penjara nih pilihan gue Terus bonyok gue tuh Juga udah nangis Udah pas lah Udah ampe ada Lu tau gak sih Kayak ada rehab Tapi ke rumah Tapi dia tuh orang pinter Kayak Kayak romo Kayak pendeta Pinter mental Kayak mau di rukiah Kayak mau di rukiah gue Bray Versi Kristennya Versi Kristennya Harusnya kan Habib Jabar aja ya Jangan gitu Nah Biasanya satu Dipotek lah Habib Bicara ya Habib Keser Hal apa yang paling berat Buat lu selama ini Menghadapi perbedaan agama Dengan istri Setel Setelah menikah ya Menurut gue Problemnya malah gak disitu sih Gue gak tau ya Ini kan Ini kita lagi ngomongin agama Apa logika pernikahannya ya Iya Kalau pernikahan yang gue jalanin Ini malah gak ada problem sih Gak ada masalah Gak ada masalah Ya paling masalahnya Kadang-kadang kok Kalau dia sholat Kok jadi pengen ikutan ya Kok cantik ya Gak apa yang salah Dulunya jadi pengen Pake mukena gitu Kok pake mukena lucu ya Iya Paling cuman disitu-situ aja sih Karena menurut gue Agama choices lah Apa pilihan Pilihan banget lagi Iya tadi kan lo bilang kan Pas lo OE kan Ya emang lo di islam gitu loh Seumur lo Bertambah Kan lo jadi makin tau-makin tau Dan makin luas Iya Dan stick to the agama masing-masing Menurut gue bagus banget Kan ada bahasanya pencarian ya Kita kan Ya hidup Sebuah pencarian gitu Iya setuju Kayak kita mencari kebenaran Dan segala macem Tapi kan kita tidak meminta Gue lahir nih harus islam gitu kan Iya Gue kan gak tau Kalau gue islam tiba-tiba Iya Lu juga begitu kan Gue juga begitu Gue juga begitu Makanya untuk yang masih Gak ada masalah berarti dengan Masalah agam Gak ada Gak ada banget Justru kalau lagi puasa Gue sama-sama sahur Kayaknya dari situ deh Gue mulai Mulai ada Mulai ada yang salah sama saya Masa ikutan sahur deh Tapi dengan ini kan Nyokap lu nonton ya Nonton Ada gak dia nanya Kamu bener mau pindah nak Gitu Ma iya lagi ma Ashadu Ashadu Gak sih tapi gue jujur Karena kita tinggal di Indonesia Dan banyak apa Kalau puasa kan Misalnya gue tinggal di Amerika Kan Natalan seru dong ya Salju gitu Kalau disini kan yang budaya kita kan Kalau lagi puasa seru banget kan Seru banget Apalagi ke Lebaran Wah seru banget Puasa lu gak pernah nyobain Waktu bulan puasa Kita main petasan depan masjid Seru kan Seru Nat Asli Nat Seru kan Cari-cari Tadi coba dah yang puasa besok Kita ini Di depan masjid Kita main petasan dulu Terus puasa-puasa Ketengah Mulai masuk ke dalam masjid Menurut gue begitu Setidaknya Pas Raka terakhir aja Kemudian coba-caya Biasanya begitu Raka terakhir Masuk Masuk gitu Buat ayatul akhir Ya coba-coba Begitulah Siapa ada ngebul nih pak Geser Masih ada Masih ada Kalau sumpah mas Si Juan jadi kayak lu Boleh gak bang Wah berat banget Gimana tuh nanti Wah itu sering banget Kepikiran sama gue Anak gue Kalau dia lagi tidur ya Anjir Gimana kalau dia tidur Ini besok gede Tapi dalam keadaan Habis jackpot ya Kepikiran gak sama lu Anak gue tidur lagi gini Kalau dia Dia umur 17 Tapi habis jackpot Tidur gini Gue harus ngapain ya Iya Kayaknya malah Enggak deh Maksud gue Kalau sebelum masih Jual jeniknya lu Boleh gak bang Ya Boleh-boleh aja sih Cuman kan Apa yang kita alami Kan dia belum tentu kuat ya Maksud gue Lu ngerti gak sih Lu ngomong kayak gini Bukan berarti kita juga Sebelumnya gak ngingetin dia Gue kayaknya harus ngingetin dia deh Dia udah mulai tumbuh Bro kayaknya gue tau Temen lu tadi tuh Kayaknya bawa sintek Gue tau deh Kita sebenernya Generasi kita juga lebih pinter ya Kalau di kamar Di nguci kamar Gak keluar 2 hari Wah gue goprak Iya gue dobrak Gue dobrak Gue pecah Mana bagi Iya dobrak Atau di kamarnya 2 hari gak keluar Nah gue udah tau Ada apa-apa tuh Yakin gue Pulang mata merah banget Nah Ya makanya tapi gue gak tau deh Kalau anak itu Nah contohnya kita pas banget nih pras Bokap lu rektor Iya Bokap gue juga Ya pas gue pekerja pengusaha lah ya Iya Dia bener Iya Anaknya gak bener Gak bisa ditebak berarti dong Iya dong Iya kan Bokap lu selurus itu Iya Sependidikan itu Iya Lihat hasilnya Sama bokap gue juga Kakak gue di Australia Kali bapak gue kerja pengusaha Jadi tidak ada rumusnya sih kata gue 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 kayaknya bukan menemukan rumusnya Gue sudah Sudah mulai ngomong sama diri gue sendiri Kayaknya Kesalahan Bukan kesalahan ya Kekurangan dari bokap gue kemarin itu Sampai gue jadi begini Kurang ngobrol Sama Jadinya Gue sama anak gue tuh Lebih banyak ngobrol gitu Biar dia tau Iya Ini temen gue rame ke rumah Wah tiba-tiba ada botol dan segala macem Sampai dia umur sekarang Gue udah mulai menghindarkan itu Terlalu cepet dia tau Kayaknya Oke Oke Intinya sih di ngobrol Menurut lu Kalau menurut gue juga Kayaknya kita kasih tau aja sih Iya Kita ngobrol aja Bener Tapi ya kalau emang Badr banget bocanya ya Susah juga ya Susah juga Kan ada juga bocah badr ya Yang anjing banget tau gak ya Iya udah dikasih tau Tadi lu ngomong aja anjing Kayak lu gak gitu Dulu aja Nah itu gue takut tuh Gue gak tau kalau anak gue ngomong gitu Gue nangis gitu Anjing Maafin aku bapak Aku juga begitu Tapi gak tau sih Menurut gue generasi sekarang Kita mungkin lebih santai ya Mas gue kita lebih bisa ngobrol Terus mungkin temen-temen kita yang hancur Kan bisa Tuh lu mau kayak dia tuh Jadi banyak contoh lah Moodi ya Bisa diomongin Bisa diomongin Terlalu kayak gitu lah Nih tipis-tipis nih gitu Iya tipis-tipis Oke lah Oke lah Santai Oke saya Masona kapan datengin Abel ke podcastnya Ini Abel kok bereng tadi Yang tadi Lu harus datengin ke podcast Gue setelah melihat lu tadi Gue langsung nanti Minta nomor dari lu atau Patrick ya Lu Iya ke gue aja gak apa-apa Ke Patrick juga gak apa-apa Terserah pokoknya Gue akan nanya ya Bel Waktu itu gue lakukan video lu Gitu-gitu lu ngapain Iya boleh silahkan Lu masih banyak video di yang lain Banyak Oke Itu mungkin efek Gue Disitu tidak ada narkoba Gue itu acara stand up indo Tapi dia minum semua Apa yang dikasih orang Oh dia campur Itu goblok sih menurut gue Dia pengen menghargai orang gitu Dengan menghancurkan otaknya Oke 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 Bel ini Bel Boleh abangku Semua abang dipanggil abangku Abangku oke Abangku oke Tapi itu tadi video aneh banget Itu aneh banget Lu harus ngundang dia sih Dia bandar narkoba juga Serius Serius Dia udah cerita dimana-mana Set Apa ya Truk yang gede itu Truk gandeng gitu Ah sumpah lo Iya Dia yang bawa Oh gitu Kisahnya Dan masih Dan masih Tidak Gue menyelamatkan dia ya Gak sama sekali bro Gak sama sekali Dia udah punya istri Udah baik-baik Tapi minum sih goblok sih dia Jangan dikasih minum aja Tapi menurut gue besok pas lo syuting Kasih minum terus dulu aja Biar dia makin tidak jelas makin lucu Dia makin gak jelas makin lucu Gitu udah Tentang keluar gitu ya Tentang keluar gitu ya Tentang keluar lagi anju Nyanyikan lagu biarlah saat diundang press Oke Boat closing Boat closing Boat closing Boat closing Oh banget Iya kan Banget banget Itu lagu ciptaan siapa ya Bertiga Bertiga Sama Gue Josaphat sama Rudy Disini tulisannya Josaphat doang Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Bukan Gak ada Oke Semua orang suka dengan lagu ini Loh ini itu kan Biarlah yang tadi Ini kan Biarlah Oh beda Beda Oh beda Itu mah biarlah Dia ngomong sendiri Om Om Kan om itu ya Tapi gila Gue suka banget sama Niji sih Sama Gue juga sama Yang sekarang gimana Bukan Niji Giringnya Giringnya tuh entertainer tau Gue pernah nonton dia keren banget sih Kalau manggung Kalau manggung Sekarang Gue nanya sekarang Yang sekarang Yang sekarang Kalau manggung mah siapa yang ragu Ini ada jawabannya Dengan lu nanya sekarang pada ketawa Lu udah tau lah Tapi lu mau gak Someday lu Jadi ketua Ketua partai Onat ketua partai Partai apa gitu Partai Bulu Garuda Kayaknya boleh ya Kayaknya kita akan Gue akan pilih jadi kader Gue nomor satu Boleh sih Gue telepon Pras langsung Bodo amat ya Oke kita coba ya Oke coba ya gitu ya Semua Yang berlalu Telah menjadi Kenangan Gue sana deh Dan seakan Ku lupakan Karena ku tak sejalan Ini kan yang sambil Hujan-hujan itu Dan tak mungkin Ku bertahan Meskitalah ku Coba Semuanya Berbuang sia-sia Dan dirimu Di hatiku Sudah terlalu lama Dan biarlah Ku mencoba Untuk tinggalkan Dos apa Ini beras emang anjing ya Beras beras berat anjing Onat Tumpuk tangan dong buat Onat Hari ini luar biasa Thank you Thank you Luar biasa Eh apa-apa Salah kata nih ya Bercanda lu kita Gak apa-apa Semuanya yang kita obrolin Bercanda Jadi temen-temen Wah ini apa nih Gak ada isinya Siapa bilang Ini podcast yang ada ibunya Gak selalu podcast Gak selalu ada isinya Gak selalu ada isinya Ini tuh ya Lu nontonnya sambil sebelum tidur Bangun tidur lupa Kemarin Onat ngomong apa ya Gitu Nek talih kan Saya udah tau kok Saya habis Masih saya cek Oke ya temen-temennya Terima kasih Buat Onat Eh terima kasih banget Sudah hadir kesini Ini yang ditunggu-tunggu juga Dari temen-temen Thank you Akhirnya ada musisi Yang kesini lagi Setelah Young Lex Arie Lesmana Terus Sudah Terus Onat Young Lex itu musisi ya Loh saya nanya Loh saya nanya kok Dia bener judi Sorry-sorry Gue sebagai orang yang awam Tidak berani ngomong kayak gitu Tapi emang dia bukan musisi Terima kasih temen-temen Terima kasih temen-temen Oke Jangan lupa subscribe Like dan share Khas kreatif Dan juga beli merchandise-nya disini Dan jangan lupa juga Buat temen-temen berhenti Pake motor-motor yang diisi bensin Isinya ke Volta saja Itu sekali Bukan diisi Tapi diganti baterainya Harganya cuma 15 jutaan Terima kasih Siapa lagi yang harus kita undang Comment di bawah temen-temen Sampai bertemu di PWK selanjutnya Dan maling emang anjing Sekali lagi Gue gak akan pernah nyerah Bilang mamat goblok Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh